Nah saudara bagi Anda yang biasa mudik lebaran ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tentu tidak asing dengan wisata air Umbul Ponggok. Wisata air ini menyajikan aktivitas seperti snorkeling dan diving. Namun karena ada larangan untuk mudik lebaran, tempat wisata yang biasa menjadi tujuan wisata ini kini kondisinya sepi. Wisata air Umbul Ponggok yang berada di Kabupaten Klaten menjadi salah satu destinasi favorit wisata di Provinsi Jawa Tengah. Meski bukan wisata pantai, tetapi di sini pengunjung bisa menikmati beragam aktivitas air seperti snorkeling dan diving. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, jumlah pengunjung tempat wisata ini mencapai ribuan orang. Namun kini jumlah pengunjung menurun drastis, bahkan tempat wisata ini sempat ditutup untuk waktu yang lama. Baru dua bulan lalu wisata air Umbul Ponggok kembali beroperasi dengan menerapkan aturan protokol kesehatan tentunya. Berarti memang memanfaatkan situasi sepi ya? Benar. Menurut pihak pengelola, kondisi sepi ini dimanfaatkan untuk berbenah serta menyiapkan wahana baru. Selain itu saat kita berbenah, infrastruktur bagaimana nanti, karena sekarang wisata juga harus menerapkan protokol kesehatan, juga kita harus getah, jadi kita menyiapkan. Bagaimana nanti ketika pas urbaran atau pas kalbaran, ketika pengunjung rame, kita nggak kegacaran, baik secara infrastruktur juga protokol kesehatan. Saat larangan mundik berlaku, pemerintah masih membolehkan tempat wisata untuk buka. Namun, pihak pengelola harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta membatasi jam operasional dan jumlah pengunjung. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.